Kita tentu pasti mengetahui bahwa segala tingkah laku serta perbuatan yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan Pada materi yang telah lalu, kita telah mengulas pengertian tanggungjawab Ada yang masih ingat? Ya, tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, hal itu ditarakan dalam kamus bahasa Indonesia Tanggungjawab merupakan perwujudan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban Dimana sajakah kita harus mengamalkan peran tanggungjawab kita? Yang pertama adalah di rumah Sebagai anggota keluarga, kita memiliki tanggungjawab di rumah Selanjutnya di sekolah Kita sebagai warga sekolah memiliki tanggungjawab di sekolah Yang terakhir di lingkungan masyarakat Kita merupakan bagian dari warga masyarakat Tentu kita memiliki tanggungjawab di lingkungan tersebut Setiap tanggungjawab tersebut dapat diwujudkan dengan sikap-sikap berikut Yuk kita simak baik-baik Beberapa tanggungjawab kita ketika berada di rumah Di antaranya membantu pekerjaan orang tua di rumah Contohnya kita bisa membantu memcuci piring Merapikan tempat tidur kita sendiri Ikut mengepel atau menyapu lantai Kita juga bisa ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah Contohnya ikut membersihkan halaman rumah Memilah-milah sampah dan membuangnya ke tempat sampah Dan yang paling penting Kita harus ikut melaksanakan aturan yang telah dibuat dengan baik Contohnya tidur tepat waktu Mencuci tangan sebelum makan Atau berkumpul dengan keluarga Untuk tanggungjawab di sekolah Kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah Contohnya kita melakukan pikir Atau bersih-bersih di kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Kemudian membuang sampah ke tempatnya Kemudian kita harus ikut menciptakan suasana belajar yang nyaman Dengan cara memperhatikan ketika ada guru yang sedang menerangkan Tidak membuat keributan ataupun kegaduhan di kelas Dan kita juga harus melaksanakan semua peraturan yang telah ditetapkan di sekolah Hal ini bisa kita terapkan Kita mengikuti upacara bendera Memakai seragam lengkap Datang ke sekolah tepat waktu Dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah Selanjutnya, karena kita merupakan bagian dari masyarakat Maka kita memiliki tanggungjawab di lingkungan tersebut Kita bisa ikut menjaga keamanan di lingkungan kita Caranya kita bisa mengikuti kegiatan siskamling di lingkungan masyarakat kita Ataupun ketika kita berkunjung ke daerah lain dan menginap Kita wajib lapor ke RTS setempat Kita juga harus mengikuti atau melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat tersebut Tanggungjawab yang lainnya yaitu Kita ikut menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat Hal ini bisa kita lakukan dengan cara Membuang sampah pada tempatnya Atau ikut membersihkan selokan, jalanan, dan yang lainnya Kurangnya tanggungjawab terhadap sampah Dapat mengakibatkan kerugian Membuang sampah sembarangan di jalan, sungai, ataupun selokan Dapat membuat aliran sungai tersumbat Tumpukan sampah yang dibiarkan di pinggir jalan Bisa menyebabkan pencemaran udara Atau mencemari lingkungan di sekitarnya Masyarakat harus sadar akan kewajiban Dan melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab Dengan demikian, kehidupan masyarakat akan nyaman, aman, dan sejahtera Kondisi berikut ini merupakan contoh hasil tanggungjawab Terhadap kebersihan masyarakat Lingkungan menjadi bersih dan nyaman Terhindar dari penyakit Timbul kepedulian terhadap sesama Dan juga kehidupan masyarakat yang harmonis Kita harus menyadari dan melaksanakan tanggungjawab Dengan sungguh-sungguh Baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun di masyarakat Jika semua orang menyadari dan melaksanakan tanggungjawabnya masing-masing Maka akan tercipta kehidupan yang damai dan teratur Untuk latihan dari materi ini Ada 3 soal yang harus kalian jawab Soal yang pertama Apa saja tanggungjawab kalian sebagai seorang siswa Yang sedang menuntut ilmu Soal yang kedua Apa akibatnya apabila kalian tidak melaksanakan tanggungjawab di sekolah Soal yang ketiga Bagaimana bentuk tanggungjawab masyarakat Terhadap sampah yang ada di lingkungan sekitar Dijelaskan Silahkan tulis jawaban kalian di buku tugas masing-masing Demikian video pembelajaran kali ini Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat Kita bertemu kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya